Demo warga Yahudi pecah di Amerika Serikat, mengecam Israel, dan mendukung Palestina Konflik di Gaza yang disebabkan pemboman dan blokade Israel sejak 7 Oktober 2023 dimulai ketika kelompok Palestina, Hamas, memulai operasi Badai Al-Aqsa Sebuah serangan mendadak ke segala penjuru yang mencakup serangkaian peluncuran roket dan penyusupan ke Israel melalui darat, laut, dan udara Dikatakan bahwa serangan Hamas tersebut merupakan pembalasan atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa dan kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina Militer Israel kemudian melancarkan operasi militer udara tanpa henti dengan sasaran Hamas di jalur gajah Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan udara Israel telah meningkat menjadi lebih dari 5.000 orang Korban jiwa termasuk 2.000 anak-anak, 1.119 perempuan, dan 200-an lebih orang lanjut usia Data tersebut diperoleh dari Kementerian Kesehatan setempat Seraya menambahkan 15.000 lebih orang juga terluka Sementara itu, menurut pihak berwarnang Israel, lebih dari 1.400 warga Israel tewas dalam serangan Hamas 7 Oktober Rupanya, kekejaman Israel itu membuat luapan kemarahan warga Yahudi di Amerika Serikat Mereka melakukan protes terhadap konflik antara Israel dan Hamas di tanah Palestina Salah satunya dilakukan oleh komunitas Yahudi, Jewish Voice for Peace Organisasi itu telah menggelar protes terkait serangan Israel ke Palestina di Washington DC pada Rabu 18 Oktober 2023 Bahkan diantara mereka menyebut Israel dibawah pemerintahan Benjamin Nestayahu Tengah merencanakan genosida atau pembunuhan masal terhadap rakyat Palestina Aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu mereka lakukan di lobby gedung Kongres Amerika Serikat atau The Capitol Sambil membentangkan sepanduk besar bertuliskan genjatan senjata Aksi mereka diawasi kepolisian setempat Akibat protes terhadap penindasan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina 500 demonstran orang ditangkap Kelompok kampanye If Not Now dan Jewish Voice for Peace Ini pun terus meneriakan slogan-slogan, membawa plakat dan menyanyikan lagu-lagu kuno Yahudi Sejak Senin tanggal 16 Oktober 2023, kelompok Yahudi sayap kiri Amerika Serikat ini telah berkumpul di luar gedung putih Untuk mendesak pemerintahan Biden menekan Israel membatalkan rencana invasi militer ke Gaza Dan segera mengumumkan genjatan senjata Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden justru membuat pernyataan yang mengejutkan Sebagaimana di Muat Routers, ia menyebut dirinya adalah seorang Zionis Di depan Perdana Menteri Israel, Benjamin Nestayahu Saat kunjungannya ke Israel, Biden berkata Saya tidak percaya seseorang harus menjadi Yahudi untuk menjadi Zionis Dan saya seorang Zionis Ternyata tak semua orang Yahudi mendukung kekejaman Israel kepada Palestina Bagaimana pendapatmu? Musik Mulai Terima kasih kerana menonakan Apakah 2 Terima kasih.